Kembali di Sidik Jari Pemirsa, Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dijadikan sarang narkoba. Sebanyak 27 orang yang 4 diantaranya merupakan remaja perempuan terjaring dalam operasi tersebut. Polisi melakukan penyisiran ke sejumlah gubuk yang berada di pinggir rel kereta di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas menyisir gubuk-gubuk yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Kehadiran petugas membuat sejumlah warga penghuni gubuk terkejut. Mereka pun terdiam saat polisi menggeledah tempatnya dan menemukan barang bukti narkoba dan alat isabong. Dari penggeledahan di tempat ini, polisi menemukan total 31 paket ganja dan 12 paket sabu siap edar. Sebanyak 27 orang turun diamankan petugas dalam operasi penggerebekan sarang narkoba. Empat diantaranya merupakan remaja perempuan. Tim berhasil mengamankan saat ini 27 orang. 27 orang di mana mereka pada saat diamankan memiliki keterkaitan dengan narkoba ataupun barang bukti yang ada di depan kita ini. Bahwa ini merupakan fakta adanya peredan narkoba di wilayah tersebut. Sehingga tentunya dengan adanya kegiatan ini, ke depan nantinya daerah Kampung Bahari Tanjung Priok ini Dengan dilakukan penertiban hari ini oleh tim gabungan, akan nanti dijadikan kampung tambuh narkoba. Artinya, ya kampung tambuh bebas narkoba. Dengan ditemukannya sejumlah barang bukti dan belasan senjata tajam membuktikan bahwa Kampung Bahari dipakai untuk peredaran narkoba oleh sejumlah bandar dan pemakai. Dari Jakarta, Ong Suhirman TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!